SD Negeri Jelaban, Sentolo, Kulonprogo kondisinya memprihatinkan karena hampir semua ruangan kelas rusak parah. Kondisi tersebut membuat kegiatan belajar mengajar terganggu karena ruang kelas ditutup. Kondisi SD Negeri Jelaban, Kalurahan Sentolo, Kapanewon, Sentolo, Kulonprogo ini cukup memprihatinkan. Hampir semua bangunan sekolah ini rusak parah di sejumlah bagian. Kerusakan parah nampak terjadi pada bagian atap bangunan, di mana kayu-kayu penopangnya nampak telah lapuk dan kropos, sehingga membuat sejumlah plafon ruangan jebol. Tercatat ada enam ruang kelas kantin, laboratorium, gudang, hingga kamar mandi rusak. Salah satu ruang kelas yakni kelas lima bahkan terpaksa ditutup akibat membahayakan siswa. Sejumlah siswa pun harus dipindah di ruangan komputer untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Semuanya rusak berarti. Hampir semua jendela, kayu, di gawangan itu semuanya sudah lapuk, semua sudah tidak duduk dengan dindingnya. Hari Selasa kemarin, ini anak pada waktu kencing itu kejatuhan lapuk. Usai bangunan sekolah yang sudah sangat tua, serta belum pernah menjalani renovasi besar, disinyalir menjadi penyebab kerusakan ini. Pihak sekolah sendiri mengaku telah melaporkan kerusakan ini ke pihak terkait. Pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga pun setempat bergerak cepat, memanfaatkan dana alokasi APBD perubahan. Proses rehabilitasi gedung SD Negeri Jelaban, Sentolo, Kulomprogo, dipastikan akan secepatnya dilakukan pada tahun ini. Kami waktu itu segera sampaikan ke tim anggaran pemerintah daerah untuk mendapatkan alokasi anggaran di tahun ini secepatnya. Yang pertama mungkin karena umur bangunannya cukup tua ya, kita lihat bisa ini dari pilar-pilar ini kan bangunan-bangunan tua. Yang kedua mungkin juga dalam catatan kami itu yang pernah dilakukan rehabilitasi untuk bangunan sekolah di Jelaban ini. Sehingga dua faktor itu paling tidak nyentuh maru itu. Dan juga mungkin kualitas bahannya. Sementara itu dari total sekitar 365 SD dan 65 SMP di Kulomprogo ada sekira 15 persen sekolah yang kondisi bangunannya rusak dimakan usia. Untuk itu perlu segera dilakukan perbaikan kuna menjaga hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Dari Kulomprogo, Budi Utomo, Ainyus melaporkan.